1, 7, 6, 6, garis miring, dan pertama yang mempunyai e-sport pendidikan di Indonesia dengan bangga yang diberikan kepada... Wujudkan dedikasi buktikan prestasi, Ganesa Operation kembali pecahkan rekor muri. Ya, bukan baru satu kali, dan kali ini pun bukan hanya satu, melainkan dua lagi rekor sekaligus. Museum Rekor Indonesia catatkan GO sebagai bimbingan belajar terlama yang masih beroperasi. Juga bimbingan belajar pertama yang menyelegarakan e-sport pendidikan. Sementara sebelumnya atau di 2022, Ganesa Operation dapat rekor muri buat kategori lembaga kursus dan pelatihan dengan gelulusan siswa keperguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi kedinasan terbanyak. Serta kategori lembaga kursus dan pelatihan yang dikelola secara terpusat dengan lokasi terbanyak. Harapan saya, Ganesa Operation akan semakin membuat budaya belajar anak-anak bangsa generasi muda semakin meningkat. Dan Ganesa Operation akan memberikan terobosan-terobosan di dalam metode pembelajaran karena Ganesa Operation adalah bimbingan belajar tatap muka berbasis teknologi online. Sehingga Ganesa Operation akan membuat generasi muda menjadi generasi muda yang senang belajar, senang membaca, dan menyenangkan. Itu yang kami mau. Pengakuan dan penghargaan pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan kalangan. Saya kira GEO ini lebih dari sekedar sebuah pendidikan non-formal. GEO ini menjadi salah satu juga lembaga yang memberikan pendidikan karakter bangsa. Jadi tidak hanya sekedar dalam tanah kutip, kursus sekedar lulus masuk keperluan tinggi negeri, tetapi menjadi sebuah bagian dari lembaga pendidikan non-formal yang membangun karakter bangsa. Ganesa Operation berdiri sejak 1984, empat dasar warsa berdedikasi. GEO konsisten ukir prestasi juga terus berinovasi, mengiringi dan menyokong generasi negeri meraih mimpi. Tercatat per 2023, GEO meluluskan 47.000 siswa-siswi di berbagai penjuru Indonesia, masuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi kedinasan idaman. Dan hingga kini pun senantiasa bimbing ribuan siswa-siswi lainnya yang tengah berjuang meraih asa. Aku sekarang kelas 3 SMA, aku di sini ngejar PTN ke UGM lebih tepatnya. Aku mau ngambil fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Manfaatnya itu kayak aku bisa TST gratis kapanpun itu. Terus ada aplikasi GEO Expert, di situ kita tuh bisa latihan soal, bisa ada namanya teori, itu tuh kayak isinya tuh tentang penjelasan materinya. Terus ada soal-soal UTBK juga kalau untuk kelas 12. Yang dikejar untuk sekarang sih ngejar jalur undang ya, SNBP gitu. Itu rencana pertamanya sih. Nah, tapi kan harus nyiapin rencana kedua juga untuk UTBK. Nah, makanya memutuskan untuk gabung di GEO sekarang. Nah, untuk tujuannya nanti sih rencananya pengen ke STI ITB. Keberhasilan meraih dua lagi rekor muri jadi inspirasi GEO bagi siswa-siswi. Kerja keras dan konsistensi wujudkan prestasi. Juga bukti, adaptasi dan inovasi bisa jadi jalan menangkan kompetisi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Good People pasti familiar nih ya sama bimbel alias bimbingan belajar yang satu ini. Nah, yang punya putra-putri usia sekolah, yang sedang persiapan untuk jenjang pendidikan lebih lanjut, atau bahkan Good People sendiri nih ya, bisa jadi nih pernah les di tempat yang satu ini. Sebab memang sudah lama mengiringi dan menunjang dunia pendidikan di tanah air. Yap, apalagi kalau bukan GEO alias Ganesa Operation. Saat ini kita sudah bersama pendirinya yakni Profesor Bob Foster. Halo, selamat sore Pak Bob. Terima kasih sudah bersama kami dan juga Good People di rumah. Bagaimana kabarnya Pak Bob? Kabar baik Mbak Jeng dan seluruh Good People di rumah. Hai. Hai, tentu saja langsung saja nih ya Pak. Kita akan berbincang-bincang sedikit nih, sampai dua kali mendapatkan anugerah rekor muri. Dan memang terbukti eksis hingga saat ini. Sebenarnya Pak Bob, apa sih yang membuat GEO berkomitmen seperti ini untuk pendidikan di tanah air? Saya adalah orang yang melihat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Tapi faktanya, daya saing bangsa Indonesia secara kompetitifness di dunia belum empat besar. Lalu, bagaimana mengubah ini? Satu-satunya adalah melalui pendidikan. Makanya, saya pikir melalui pendidikan kami akan berkontribusi untuk membangun bangsa supaya daya saingnya bisa minimum empat besar di dunia. Karena jumlah penduduk kita empat besar di dunia. Luar biasa sekali. Nah, kalau kita lihat nih ya Pak Bob ya, terus mengiringi peserta didik seiring zaman. Kira-kira bagaimana nih ya prosesnya hingga akhirnya membuat dan memilih menghadirkan e-sport pendidikan? Saya melihat bahwa generasi muda memang harus dibuat suatu media supaya mereka mau belajar, mau memperdalam ilmunya dengan tidak mempesankan. Nah, lalu kita lihat sekarang ini sudah sangat akrab orang dengan gadget, dengan game. Nah, kalau begitu, bagaimana supaya mereka tidak merasa bahwa belajar itu adalah suatu beban. Nah, karena itu kita buatlah e-sport sehingga mereka bisa ada kompetisi untuk memperdalam soal siapa nanti juaranya. Tetapi, tidak merasa bahwa itu adalah suatu yang menegangkan. Mereka merasa bahwa itu adalah bermain. Mereka adalah enjoy. Sehingga mereka akan rajin belajar. Apalagi, waktu yang diberikan oleh ya generasi JET sekarang ini, sekitar 2-4 jam di gadget. Kalau itu hanya main game, sayang banget. Kalau kita lihat secara singkat, The Champion Race Ganesha Operation itu seperti apa sih Pak Bob? The Champion Race Ganesha Operation kita buat siswa tersebut sebetulnya masuk kepada suatu kompetisi. Tapi dalam kompetisi ini, apa yang menjadi budaya mereka sudah dimasukkan di dalamnya. Misalnya, mereka akan ada kompetisi mulai dari awal, se-Indonesia kami buat, di situ ada babak penyisihan, ada semifinal, sampai ada grand final. Tapi, modelnya itu semacam racing. Nah Pak Bob, kalau untuk anak-anak yang mungkin mau mengikuti e-sports champion race, mungkin bisa sedikit diberikan bocoran nih. Bagaimana caranya untuk bisa menang nih Pak Bob? Mereka harus dimulai dari awal, mereka punya kewajiban mengerjakan soal. Di Ganesha Operation misalnya, mereka ada kewajiban mengerjakan soal, kalau satu tahun 12 ribu untuk kelas 12, kalau kita breakdown ke per hari, 40 soal setiap hari. Nah, siapa yang bisa untuk mengikuti hal tersebut? Mereka-mereka yang sudah melakukan kewajibannya untuk mengerjain soal minimum 50% dari tanggung jawab itu, dan kemudian dari 50% itu minimum 75% benar, maka mereka akan bisa ikut racing yang kita lakukan. e-sports ini. Dan tentunya dengan perkembangan di dunia juga ini ya, komunikasi dan teknologi, dengan adanya website, website atau juga YouTube yang seperti Pak Bob sampaikan tadi ya, dalam pandangan Pak Bob sendiri, mengapa nih ya anak-anak masih butuh bimbingan belajar untuk lebih efektif mencapai target pendidikan? Manusia adalah makhluk sosial. Manusia bukan robot. Jadi manusia akan tetap membutuhkan tatap muka. Tetapi hanya tatap muka tidak akan bisa mendapatkan banyak hal. Tetap butuh online. Dua-duanya harus digabungkan. Tidak bisa hanya online dan tidak bisa hanya tatap muka. Makanya kami katakan bahwa kami, Ganesha Operation adalah bimbingan belajar tatap muka berbasis teknologi online. Luar biasa. Dan faktanya good people, siswa lulusan GO ini mendominasi kelulusan PTN. Wah, kira-kira nih Pak, boleh di-spill nggak sih? Apa rahasia dari GO? Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan, setiap ada perubahan untuk materi tes masuk perguruan tinggi, maka kami sudah duluan menyiapkan bahan yang sesuai dengan perubahan tersebut. Jadi, apalagi sekarang ini, yang diujikan masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur tes, yang diujikan bukan mata pelajaran di sekolah. Bukan mata pelajaran di sekolah. Murni, bukan. Tapi yang diujikan adalah tes potensi sekolastik lah, yang diujikan literasi lah. Nah, itu adalah yang harus kami siapkan bagi mereka karena tidak murni didapatkan di sekolah. Makanya kami siapkan di Ganesha Operation dan soal yang kami keluarkan seringkali malah persis sama dengan soal yang mereka hadapi pada saat tes. Ya, berhasil lah. Karena bagi mereka tes bukan lagi sesuatu yang menegangkan. Gimana nih, kok aku bingung? Enggak. Tapi begitu lihat soal, yes, aku tahu. Ini metodenya. Tinggal hitung saja. Jadi banyak yang lulus. Jadi banyak yang lulus, luar biasa. Nah, flashback sedikit nih, Pak Bob. Bagaimana sih ceritanya awal mula, Pak Bob, dirikan GO 40 tahun lalu? Saya melihat bahwa tidak semua yang gagal itu karena tidak mampu. Tapi karena mereka tidak mendapatkan yang sesuai dengan apa yang akan diujikan masuk perguruan tinggi negeri. Saya ingat, waktu itu saya kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, di sana ada banyak orang juga yang gagal padahal karena mereka tidak siap dengan materi. Tesnya bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak pernah didapatkan di sekolah. Kalau gitu, saya bikin bimbel supaya mereka dapatkan materi yang tepat untuk yang diujikan pada saat tes. Dan mereka kalau mau belajar di Ganesha Operation, tidak ada urusan dari SMA manapun. Tidak ada urusan dari kota kecil, bahkan dari desa pun. Mereka akan bisa berhasil. Terakhir nih, Pak Bob, dalam kesempatan kali ini. Apa pesan Pak Bob buat siswa-siswa yang tengah berjuang menggapai mimpinya? Yang pertama, dikatakan oleh Mbak Ajeng, yang tengah berjuang menggapai mimpinya. Pertama, pastikan good people punya mimpi. Kalau sudah punya mimpi, maka dari situ tentu saja akan tahu direksinya, arahnya yang mau dilakukan. Kemudian, prioritas dalam tugas-tugasnya. Apa yang harus dikerjakan, tidak main melulu. Boleh ada kadang-kadang main, tapi jangan sampai terlewat belajarnya. Dan tentu saja ada passion. Sudah punya cita-cita, good people. Sekarang, misalnya mau masuk perguruan tinggi, latihannya seperti apa? Seperti yang kami berikan di Ganesha Operation, kami sebut belajar, berlatih, bertanding. Hal ini harus dibiasakan. Belajar ya, supaya tahu ilmunya. Berlatih ya, karena seorang perenang hanya belajar teori, tetap tenggelam saja kalau tidak pernah berlatih. Baru kemudian bertanding. Di Ganesha Operation, kami berikan pertandingan melalui tryout berbasis komputer. Untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan yang sesungguhnya. Karena sebetulnya, hidup ini adalah kompetisi. Saya selalu katakan, to live is to compete. Luar biasa sekali. Terima kasih baik Prof. Buf Foster, pendiri sekaligus pengelola lembaga kursus dan pelatihan Ganesha Operation. Terima kasih atas pesan, semangat, waktu, dan juga berbagi faktanya. Sukses terus Prof, juga sehat selalu untuk kita semua. Dan good people, masih ada fakta menarik lainnya yang juga pantang untuk dilewatkan usaha yang berikut. Ini tetap bersama Fakta Terkini. Terima kasih.